Halo teman-teman sekalian, salam sehat dan sukses. Perkenalkan saya Ferdi dari Atomi Canada. Halo para Atomian, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana membangun linit atau silsila yang benar. Kita ambil contoh di sini, yang lingkaran ada bintangnya ini adalah Anda, dan Anda baru bergabung di Atomi, jadi belum ada partner di bawah Anda. Misalnya Anda mencoba prospek A, A itu teman sekolah Anda. Dan dia berminat untuk bergabung di Atomi. Nah karena Anda belum ada partner di bawah, waktu Anda mendaftarkan si A, maka otomatis akan, sistem akan menaruh A itu di sebelah kaki kiri Anda. Jadi karena masih kosong, itu akan otomatis akan ditaruh di sebelah kiri ya. Nah, misalnya besok lagi Anda ketemu B, B itu teman kerja Anda. Nah, jadi A dan B itu tidak saling kenal ya. Dan B juga tertarik, dia mau gabung di Atomi. Nah, Anda bisa karena A dan B tidak saling kenal, Anda boleh daftarkan B di bawah sini, atau Anda boleh daftarkan B di sebelah kanan Anda. Nah, misalnya kita daftarkan B di sebelah kanan Anda ya. Nah, sama waktu kita daftarkan di halaman kedua, nanti Anda masukkan sponsor ID. Jadi karena Anda mau menaruh B di kanan Anda, sponsor ID-nya adalah Anda ya. Nah, waktu kita daftarkan, itu sistemnya sudah tahu. Nah, dia akan otomatis akan di, karena di kiri sudah ada orang, akan langsung akan ditaruh di sebelah kanan. Nah, terus besok-besok lagi Anda, jadi Anda sudah punya dua kaki. Karena Atomi itu kan binary ya, jadi bina kaki kanan dan kiri. Jadi masih ada dua kaki baru Anda qualified untuk dapat bonus. Nah, besok-besok lagi Anda ketemu sama C. Nah, B dan C itu saling kenal. Teman kerja kan, itu teman kerja Anda, B dan C. Nah, kalau B dan C saling kenal, dan C juga berniat untuk gabung di Atomi, nah, sebaiknya Anda mendaftarkan C di bawah B ya. Jadi, sebaiknya bisa tukar. Jadi, disatukan di satu garis ya, karena B dan C saling kenal ya. Nah, itu sangat penting. Hal pertama yang kita harus perhatikan kalau kita membangun linis kita. Yang saling kenal sebaiknya dijadikan di satu tempat, satu garis ya. Nah, ada satu hal lagi ya, yang sangat penting di dalam membangun linis atau sila-sila ini. Misalnya ya, misalnya sponsor Anda di atas juga sangat aktif. Dia mulai juga daftarin orang di bawah kaki kiri Anda kan. Dan Anda juga sangat aktif di Atomi, mulai daftarin orang juga di kaki kiri Anda. Nah, mungkin suatu saat si A akan tanya Anda atau jabri Anda, Oh, Pak, tolong dong, kok ini kiriku sudah panjang. Bisa tambahin nggak satu di katik kananku ya? Karena kan syarat di Atomi kalau mau dapetin bonus atau qualified untuk bonus, masih ada dua kaki kan. Nah, kita tidak pernah mendaftarkan kontak kita, kontak kita ke kaki kanan partner. Jangan. Jangan mendaftarkan kontak Anda ke kaki kanan partner. Kalau memang si A memang serius mau membangun bisnis di Atomi, dia harus mulai mencari sharing Atomi dan mencari teman-temannya dan memprospek teman-temannya dan mulai membangun kaki kanannya. Jadi, kita tidak boleh mendaftarkan kontak kita di kaki kanan partner. Karena kalau kita membantu dia di kaki kanannya, misalnya nanti si A ini tidak aktif dan tidak menjalankan Atomi, nah, Anda jadinya itu harus, jadinya Anda harus mengurusi ini satu line kiri, terus line kanan Anda, dan Anda harus mengurusi lagi satu line ini. Jadi, mengurusi banyak kaki. Padahal di Atomi, ingat, kita bertanggung jawab untuk membangun dua kaki dan kerjakan dua kaki itu. Di mana dua kaki itu adalah satu kaki kiri Anda dan satu kaki kanan Anda. Jadi, cukup jelas, di dalam membangun linis atau silsilah di Atomi, kita harus ingat dua hal tersebut. Kalau mereka saling kenal, B dan C, misalnya teman kantor Anda, sebaiknya dijadikan satu garis. Karena kalau Anda tidak jadikan satu garis, Anda taruh C di bawah A, nanti C misalnya di sini. Nanti B dan C itu jadi saling bersaing. Padahal mereka teman dekat. Jadi, sebaiknya di taruh di satu kaki. Jadi, yang saling kenal di satu kaki. Nah, dan kedua adalah jangan mengdaftarkan kontak Anda di kaki kanan partner Anda. Jangan di sini. Jangan. 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 Kalau ada kontak Anda yang baru, Anda harus tetap turun ke bawah. Turun ke bawah. Begitu terus. Kiri dan kanan. Kontak Anda. Sama juga nanti Anda ajarkan ke B dan C. Kalau mereka serius mau membangun bisnis di Atomic, mereka harus mulai bangun kaki kanan. C juga mulai bangun kaki kanan. A juga mulai bangun kaki kanan. Tapi bukan berarti A hanya kerjakan satu kaki. Tetap si A bertanggung jawab dua kaki. Tetap si B bertanggung jawab dua kaki. Saya bertanggung jawab dua kaki. Kira-kira begitu kita membangun linit atau sisila yang benar di Atomic. Terima kasih teman-teman sekalian. Salam sehat dan sukses. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain.